Intro Selamat pagi salam sejahtera berita paling menyegarkan Malaysia hari ini paling gempar adalah keputusan mahkamah menolak rayuan Najib dakwaan salah urus ekon bank berita sepenuhnya Mahkamah rayuan di Putrajaya hari ini sebulat suara menolak permohonan Najib Razak terhadap Ambing Holdings Berhad dan dua lagi berhubung dakwaan berkongsi maklumat ekonnya dengan ahli perniagaan Lotiakjo Panel tiga hakim yang dipengerusikan oleh Yaakob Ahmad Sem menolak tuntutan mahkamah bekas Perdana Merti itu ke atas bekas jurubeng Jona Yo dan Ambing turut bersidang sama adalah hakim Hadharia Said Ismail dan hakim Ahmad Zaidi Ibrahim pada 9 Disember 2019 Najib memfailkan rurit saman terhadap bekas pengurus perhubungannya You dan bank komersial itu berhubung dakwaan menerima arahan dan mendedahkan maklumat ekonnya kepada Low lebih dikenali sebagai Jolo Dia merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 September 2020 yang membenarkan permohonan You dan bank itu untuk membatalkan samannya terhadap mereka Najib Mahum mahkamah mendengar semula samannya terhadap Ambing Holdings Berhad Ambing Islamik dan bekas pengurus perhubungan pelanggannya Jona You Gingping You adalah saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes penyelewengan RM42 juta dalam dana SRC yang dihadapi Najib melibatkan 7 pertuduhan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Khadija Idris pada September 2020 lalu memutuskan bahawa tuntutan mahkamah itu adalah penyalahgunaan proses mahkamah kerana ia merupakan serangan ke atas kes jenayah SRC Internasional yang dihadapi Najib Ini kerana dalam saman itu mahkamah dikehendaki membuat keputusan berdasarkan pengetahuan Najib tentang wang yang dibayar ke akaunnya yang merupakan isu yang sama dihadapan mahkamah jenayah dalam kes SRC Internasional Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye